...menerima konsultasi calon haji yang datang untuk menarik dana haji mereka. Kepala Kemenak Situ Bondo, Misbakul Munir, mencatat ada 14 calon haji yang telah mengambil dana haji. Beragam alasan disampaikan kepada petugas, mulai dari untuk keperluan keluarga karena terdampak pandemi, hingga untuk melakukan umroh agar lebih cepat ke tanah suci. Pihak Kemenak memberikan kemudahan untuk pengajuan penarikan dana haji dengan merekomendasikan pada badan penyelenggara haji agar dikembalikan. Data Kemenak Situ Bondo, jumlah penarikan terbanyak terjadi pada pembatalan haji 2020 lalu, sementara pada tahun ini penarikan paling banyak dilakukan pada dana perunasan sehingga dana daftar haji mereka tetap terbayarkan. Petugas juga mencatat 3 hingga 5 calon haji masih dalam konsultasi untuk menarik dana haji pasca pembatalan haji 2021 beberapa waktu lalu. Di tahun 2020, sampai sekarang yang 2021 ini, bagi jamaah kita yang sudah siap, itu kami melihat di dokumen kurang lebih ada 14 orang yang kemudian menarik dananya untuk dibatalkan. Kan menarik biaya pelunasan haji itu alasannya macam-macam, ada yang untuk kepentingan keluarga, kemudian ada untuk yang melaksanakan ibadah umroh karena faktor usia menunggu haji masih belum ada kepastian.